Intro Kami bocah ke diri Pendukung macam pusi sejati Dimana keberlagak kami Ribuan pendukung Persi Kediri dengan julukan Persik Mania Memeriahkan konvoy kemenangan skuad Persi Kediri sebagai juara Liga 3 Konvoy tersebut dimulai dari Stadion Brawijaya Keliling wilayah kota dan kabupaten Kediri Kami selalu ada karena kami Persik Mania Dimana keberlagak kami selalu ada Karena kami Persik Mania Kami berjaga diri Untuk konvoy sendiri emang itu keinginan supporter Supporter menginginkan diadakan konvoy Konvoy awalnya hanya di kota saja Namun karena supporter kita juga banyak Dari Nganjuk, dari Combang, dari Tulungagung, dari Kabupaten Kediri Akhirnya rute kita perluas hingga Pare, Koso Klaten, dan Watas Suasana berbeda pun terlihat di sepanjang jalan protokol kota dan kabupaten Kediri Pada Sabtu siang 5 Januari lalu Ribuan Persik Mania melakukan konvoy kendaraan Memadati sejumlah ruas jalan Sebagai bentuk euforia Atas torehan Persik Kediri meraih gelar juara Liga 3 2018 Menurut manajer Persik Benny Kurniawan Konvoy ini dilakukan atas permintaan pendukung setia Persik Yang tak lain adalah para Persik Mania Yang jelas dengan konvoy itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada PANPEL Yang sangat luar biasa bisa ngemong supporter Bisa membawa keamanan di jalan Sehingga tidak ada insiden yang berarti Yang jelas secara keseluruhan Jalannya konvoy berjalan aman tertib Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Terutama PORES Kediri Kota dan PORES Kediri Atas bimbingannya dan keamanan yang telah dijaga Sehingga konvoy berjalan dengan aman Selain berasal dari permintaan para Persik Mania Konvoy kemenangan Persik dilakukan juga sebagai bentuk ucapan terima kasih Segenap keluarga besar Persik Karena selama ini dukungan yang diberikan masyarakat Kediri Sangat luar biasa Dalam mengawal Persik hingga menjadi juara Liga 3 Bagi masyarakat Kediri dan pengguna jalan Atas nama Persik Benny pun memohon maaf Jika perjalanan Persik Mania dalam konvoy Sempat mengganggu aktivitas masyarakat Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh Masyarakat Kediri dan pengguna jalan Saat konvoy Ada tindakan-tindakan supporter kami Yang mungkin berlebihan atau kurang baik Mohon dimaafkan Karena terus terang Persik Kediri telah lama sekali Tidak mendapatkan juara Yaitu terakhir tahun 2006 Sehingga tahun 2018 ini kita juara 3 Diadakan konvoy Mungkin ya juga Mungkin harap maklum lah Kepada pengguna jalan yang ada di jalan Ini yang sebetulnya Dalam konvoy Piala juara ikut diarak bersama rombongan pemain dan pengurus Persik Dengan menggunakan truk trailer terbuka Mereka memamerkan 4 piala Yang baru diborong hasil laga final Dan meski konvoy kali ini hanya untuk euforia gelar juara Liga 3 Namun atmosfernya tak kalah Bila dibanding ketika Persik 2 kali menjuarai Liga Indonesia 2003 dan 2006 Kepada sekena pasyarakat Kota Kediri Jadi ke depan marilah kita dukung bersama dalam rangka menapai kompetisi Liga 2 Persik Kediri Kita support dengan semangat Dengan kehadiran bersama-sama di stadion Untuk menghidupi sekaligus Memapresiasi prestasi yang dicapai oleh Persik Pak Bulan Kota Kediri Liga 2 kita akan segera mengumpulkan pemain-pemain musim ini Yang kita anggap layak untuk dibawa ke Liga 2 Yang jelas ya hampir 50% lah yang akan kita bawa Dan mungkin akan mencari tambahan pemain-pemain Terutama mungkin pemain Kediri dan sekitarnya Ataupun pemain luar yang kita anggap layak untuk bisa berlagak di Liga 2 nanti Pemirsa itulah tadi perjalanan Persik Kediri menuju Liga 2 Nasional Dan juga euforia para Persik Mania menyambut kemenangan Persik Kediri Semoga di tahun 2019 ini Persik Kediri akan lebih baik lagi dan lebih jaya Sehingga terus menjadi klub sepak bola berjuluk macan putih Kebanggaan masyarakat Kediri Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas Mohon pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih atas kebersamaan Anda